Intro Tapi sebelum saya memulai dengan takaran saya dulu Saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Edi Santoso, Kepala Dinas Komunfo Jawa Timur Yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Asosiasi Diskomunfo Pak Edi Santoso, silakan Pak Edi Bapak Kepala BPS Republik Indonesia beserta para deputy dan direktur Teman-teman Kepala Dinas Komunfo Provinsi Jawa Timur Indonesia Disertai dengan para Kepala Dinas Komunfo Kabupaten Kota Yang mengikuti video conference Beserta teman-teman para Kepala BPS Provinsi Jawa Timur Indonesia dan Kabupaten Kota Alhamdulillah Pak Kecur, cita-cita kami setelah kami mendapatkan tugas menangani urusan statistik eksektoral Ini adalah kali kedua kita melakukan pertemuan setelah dipadang beberapa saat yang lalu Disini teman-teman pada menyimak betul Pak, kami mohon arahan Bapak Mengingat tugas ini adalah tugas yang sangat baru bagi kami Dengan SDM yang tentu perlu perhatian dari Bapak Kami butuh dilatih untuk itu Nah, sejalan dengan tujuan untuk mencapai satu data Indonesia Kami di Dinas Komunfo siap mendukung program Bapak Tentu perlu bekal-bekal dari Bapak lebih lanjut Supaya tidak ada gerak luaguan kami di daerah di dalam rangka melaksanakan urusan ini Pak Sebelum kami yang menangani Ini urusan ini ditangani oleh Bapak Pedat Nah, menurut hasil-hasil diskusi kami dengan teman-teman Bapak Pedat Kemudian teman-teman dari Perguruan Tinggi Nampaknya perlu arahan Bapak lebih lanjut Contoh misalnya Pak berkait dengan SIPD Jadi di SIPD itu referensinya adalah BPS Untuk data sektoralnya Nah, sekarang kami menangani urusan statistik sektoral Untuk itu kami mohon arahan lebih lanjut Pak Supaya nanti ke depan tidak ada kumpang didik kami di daerah di dalam rangka melaksanakan urusan statistik ini Pak Dan sesuai permintaan dari terutama Pak Darman dan Bartel Kita sangat menyadari bahwa menarik minum untuk belajar statistik itu tidak campang Sekarang ini saya pikir kalau Kenapa ya banyak orang tidak suka statistik? Saya pikir karena kesalahan Kesalahan mengajar statistik pada waktu kita di sekolah Pada waktu kita di SMA, pada waktu di universitas Bahwa statistik sesuatu yang saya menanggirkan Jadi kalau tadi ada urusan Pak keju, modulnya, promosinya jangan banyak-banyak Akan kita perhatikan, kita bikin yang lebih user friendly User friendly sehingga mudah dicerna oleh teman-teman sekalian Kemudian kalau mengenai SDM Tadi saya memberi beberapa pilihan alternatif Tentunya kita tidak bisa memikirkan sangat pendek tetapi cukup panjang Jangan panjangnya tadi saya sampaikan kepada teman-teman Kalau teman-teman mau mengirim tugas belajar dengan SDIS Dibuka tanggal 9 sampai 30 April Silahkan buka webnya SDIS-AC2ID Di sana ada persyaratan SMA IPA Matematikannya 7, bahasa Inggrisnya 7 Dan tempat testnya adalah di seluruh provinsi Melikuti tes matematik dan tes kesehatan Tetapi supaya fair, karena di DPS kita menganut transparansi Jadi semuanya sudah refleksi Ini yang saya dicerakan dalam jangka panjang Masih berkata-kata masukkan Jika saya cari umur yang kurang dari 30 mungkin susah Cuma nanti akan saya diskusikan lebih lanjut Dengan Direktur SDIS Apakah kemudian umur itu masih bisa be flexible atau tidak Pilihan yang kedua, tadi usulan teman-teman menarik Bahwa mungkin enggak ya, Pak Kecu Ada tenaga SDIS yang di BKAU-kan selama 3 bulan Saya pikir usulan menarik Saya akan tidak langsung di diskusikan dengan teman-teman sekalian Berikutnya kalau saya infokan bahwa teman-teman sekalian Saat ini yang mengirim permintaan tenaga SDIS memang dari Jawa Tengah Di Jawa Tengah dan sebelum kita jajari Tetapi saya sarankan bahwa Pak Ibu sekalian Kalau memerlukan lulusan SDIS Silahkan pilih surat ke Pak Menepan Jadi 2 tahun ke depan BPS akan mulai mengalokasikan lulusan SDIS ke Pak Menepan Dan semua permintaan diusulukan oleh Pak Menepan Sekarang ini BPS juga mengajukan permintaan yang sama ke Pak Menepan Mengenai lulusan dari statu Karena kita juga butuh dari administrasi Jadi biar tidak ada sarankan bahwa Pak Ibu sekalian Untuk mengantisipasi Kirim surat ke Pak Menepan minta lulusan dari SDIS Jadi itu SDIS, jangan panjangnya Silahkan tugas belajar, jangan pendeknya Kita akan memikirkan BKU Kemudian Pak Pak Ibu sekalian juga minta ke Pak Menepan Kalau Pak Menepan mengizinkan Dan memang rencananya Mungkin juga pertanda Semakin kita transparan akan semakin bagus Dan untuk mengulirkan betapa pentingnya Renjataan itu untuk semua orang Kemudian Seperti yang sama sudah Kapacity Building Kapacity Building Tadi usahanya teman-teman Kalau kurang dari satu minggu Ada masalah, kalau lebih dari satu minggu Harus berjalan Saya membayangkannya Tidak lebih dari satu minggu lah Kalau satu minggu Kalau lebih kita bayangkan Kita betul tujuh hari itu Belengar gitu ya Jadi modul itu akan kita Pilah-pilah 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 Dengan contoh Data statik sektoral Yang memang betul-betul Persoalan di lapangan Jadi tidak akan panjang-panjang Tidak akan terlalu teori Karena kita butuh Intinya bukan Bukan untuk menangani SDX Tidak betul Tidak betul Tetapi lebih kemahaman Efesif-fesifnya Jadi Itu nanti Kalau seperti itu Yang akan kita Pilah-pilah Terlalu mudah dari kecil Kemudian Surat ke Gubernur Tadi Supaya tidak overlanding Ya Akan kita tinggal lanjuti Tapi Surat tidak akan dari saya sendiri Akan bersama dengan Pak Medagri Biasanya Kalau ada Persoalan misalnya DPS ini akan Melakukan modes Dan kita perlu Dukungan dari Gubernur Saya ditanya juga Bapak Medagri Begitu Dan saya akan tergantung Menterinya Apa Kemarin Kita saling mendukung Intinya Kalau diperlukan Surat Baik dari saya Maupun dari para menteri lainnya Entah itu Pak Medagri Atau Pak Menteri Kominfo Saya akan berupayakan Saya setuju Resulat dari Sungsel tadi Ini Bahwa Maturitas Ya dari Submitment Berbeda-beda Saya sangat sadar Hal itu Justru-justru yang membuat kita Agak susah Persusahan Membuat sebuah Gaiden yang general Karena Dari sisi S-Lortansasi Berbeda-beda Dari SDF Berbeda-beda Karena tukerotani Ada usulan Perlu mapping Dan treatment yang berbeda Saya setuju Jadi nanti ketika kita Mau melakukan Mau melakukan Kata-kata capacity building Dengan kelakuan SDM Yang berbeda-beda Kita akan kirim surat Bisa ada Tomnya Atau konten Dari Modul tersebut Silahkan Masih-masih di Berbeda-beda Komikfo Mengevaluasi Apakah SDM Saya mengadukkan Yang metode ini Atau metode Sebelum Seperti Saya bilang Provinsi pertama Yang mengelouching Satu data Dan saya lihat Pergubnya bagus Di Jawa Tenggara Pergubnya cakap Bagus Dan Untuk jadikan Ceritaan Bahwa Pergub Satu data Yang di Jawa Tenggara Itu Menjadi rasa Untuk jadikan Cuma Rasu Setelah Satu data Dari Selesa Setelah Terus Kita Sampai Masukkan Ketika Semuanya Dari Saya Yang Lebih Lebih Tabih Salam Selan Nanti Nanti Sampaikan Saya akan minta Pak Radin dan Pak Adi untuk menyampaikan progresnya lewat PA Group, juga kepada teman-teman BPS Kepala BPS Provinsi. Alaman saya adalah, dengan BPS Kepala BPS Provinsi ini, kita tidak sekedar patah buka, tapi bahwa pada ibu sekalian bertemu dengan dekat-dekat saya dari BPS Provinsi, Kabupaten, Kota, tentunya tidak hanya memperkenalkan silatulat, tetapi juga meningkatkan koordinasi. Jadi, saya ingatkan terima kasih atas perhatiannya, tetapi sebelum saya tutup, akan ada Closing Statement dari Pak Adi, seorang Bukatwa Asosiasi. Teman-teman seluruh Indonesia, tepuk tangan untuk Pak Keju ya. Tadi di Closing Statement ini, saya mau menyampaikan banyak hal yang disampaikan oleh teman-teman, tapi ternyata Pak Keju luar biasa, semuanya sudah dilingkes. Sehingga saya di Closing Statement ini tinggal ucapan terima kasih saja Pak. Sekaligus, saya mengingatkan kembali bahwa berdasarkan Undang-Undang 23 April 18, statistik itu bersama-sama persadian, itu masuk di rumpun, satu rumpun dengan Komiko. Jadi, akan sangat lebih bagus, tinggal nanti berbicara dengan Pak Mendagri untuk menata kembali posisi statistik di dalam satu rumpun ini, Pak. Selanjutnya, dengan Undang-Undang 23 April 18, itu rumpun di seluruh Indonesia, diskon itu yang suplanya luar biasa, Pak Banyanya. Tentu ini mengandung persoalan masalah SDF tadi yang banyak disinggungkan, teman-teman. Nah, sementara tadi saya bicara dengan Pak Teguh, kapasitas BPS Pusat untuk meniklat di blabnya itu kan sangat terbatas. Oleh karena itu, kami menyarankan, Pak, memanfaatkan badan-badan di blab yang ada di provinsi. Ketika diperlukan sejak pendidikan yang lebih satu-satu minggu, itu kita, tadi saya telah dengan Pak Teguh, setelah ini nanti saya akan coba komunikasi dengan kepala badan di blab, demikian juga teman-teman di daerah menghubungi kepala badan di blabnya masing-masing untuk membantu Pak Teguh mempercepat persoalan kesenjangan SDF dengan tugas urusan statistik ini di Dinas Kominfo. Selanjutnya, Pak Teguh, kami titip yang paling penting tadi surat-surat kepada Bumbu, terutama NSPK. Ini penting, Pak, karena kami sekarang ini, walaupun raportek kemarin di Jogja dan di NTB, sudah berlangsung, tetapi nanti bisa kita masukkan di dalam peserembang, sehingga di 2019 ini program kegiatan di statistik. Kami bersama-sama dengan teman-teman BPS di daerah bisa terfasilitasi dengan ABBD provinsi. Saya kira itu menjadi closing statement, Pak, lain-lain nanti mungkin akan kami susurkan melalui diskusi di BIA Group. Dan sapaan Bapak di BIA Group sangat kami nantikan, kami selalu melindungi Bapak melalui sapaan di BIA Group. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dalam mengerjakan BIPON ini. Dan tadi teman-teman di Padang sudah mengajari kita semua berpantun. Apa yang diharapkan teman-teman di daerah ini, pantunnya begini, Pak. Ikan cepat, ikan bagus, semakin cepat, semakin bagus. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.